Terima kasih. aku mau nyampein pertanyaannya hanya sekitar kedatangan beliau teman-teman yang saya hormati terutama Pak Faisal dengan keluarga besar saya sudah diterima dengan baik sesuai dengan rencana beberapa minggu lalu setelah Komnas Perlindungan Anak menerima kehadiran Pak Dodi yang menyampaikan banyak informasi tentang pengasuhan tentang keberadaan dari Gala tentang situasi yang dinyatakan diduga melakukan apa pemampaatan Gala itu disampaikan pada pelaporan saat kami menerima kehadiran Pak Dodi untuk mengklarifikasi itu pada saat konferensi pres yang lalu saya katakan saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa sebelum saya bertemu dengan keluarga Pak Faisal hari ini terjadi pertemuan itu dan saya sudah berinteraksi dengan Gala karena kepentingan terbaik Gala itulah yang menjadi pertimbangan utama kami hadir di sini soal persoalan-persoalan lain itu bukan domain kita tetapi kami lengkap dengan tim komisionernya melihat secara langsung dimana Gala itu bagi kami adalah dia sangat senang dan tadi berinteraksi kami banyak orang biasanya anak itu pengalaman kita kalau banyak orang dia bertingkah macam-macam gitu menangis ini tidak bersengkerama dengan baik artinya secara fisik saya sesuai dengan janji saya untuk datang ke rumah Pak Faisal itu saya menyimpulkan bahwa Gala itu dalam kondisi baik bergembira ria dan tidak tidak mengalami kekerasan saya enggak melihat itu semua orang disapa oleh Gala kemudian Gala itu apa namanya curi-curi pandang kepada saya karena mungkin dia takut dengan jengkot saya gitu artinya apa yang mau saya simpulkan bahwa biarkanlah itu kesimpulan dari Komnas Penyelungan Anak biarkanlah Gala itu bertumbuh dan berkembang dimana dia dalam situasi yang bahagia nah saya lihat bahagia itu oleh karena itu orang di sekitar kita Pak Faisal dengan Pak Dobi dengan keluarga besar harus mendukung ini karena usianya baru satu setengah tahun itu satu kondisi yang saya lihat hasil visita-visita ya oleh karena itu kami merekomendasikan dimana Gala itu enjoy dan berada dan senang mari kita semua dukung termasuk secara khusus keluarga terdekat dari kedua pihak begitu Pak Faisal ya tadi ya yang berikut saya kira ini kan ada persoalan-persoalan tentunya Pak Faisal ini dengan Pak Dodi itu juga adalah itu cucunya tidak ada alasan untuk tidak mencintai cucunya tetapi untuk bertumbuh dan berkembang kemungkinan nanti adalah Pak Faisal bisa mengajukan namanya perwalian bukan pengasuhannya berbeda jadi kalau perwalian itu tentu tidak menutup akses kepada Pak Faisal dengan Pak Dodi sebagai orang yang berbesar tetapi Komnas penyelungan dalam konteks itu tidak setuju untuk diatur di dalam perwalian itu tiga hari di tempat Faisal tiga hari di tempat Pak Dodi bukan begitu tetapi melakukan atau perwalian yang bersama karena si segala ini adalah yatim piatu tentu yang punya tanggung jawab melindungi dan membesarkan adalah lingkungan terdekatnya Pak Faisal dengan Pak Dodi nah yang ketiga untuk tidak menjadi liar persoalan ini ya ada yang selalu apa namanya mengatakan A B dan C kami mengarankan yang ketiga kita dulu bersama untuk membicarakan itu secara eksklusif ya kan karena pada saat ini masih berusia satu setengah tahun itu kunjungan kita jadi kunjungan kita saya kira demi kepentingan terbaik anak kalau ada pertanyaan kalau teman-teman bisa tanyakan dengan Pak Faisal Pak lawyernya dan keluarga satu silakan upaya mediasi mungkin setelah ini tentu sesuai hatinya ada pertimbangan-pertimbangan yang yang kondusif ya bahwa tentu tadi saya katakan oleh Pak Faisal terbuka untuk duduk bersama terbuka untuk duduk bersama supaya ini tidak menjadi liar kasihan apa namanya si Gala karena kalau ini tidak saya terselesaikan itu namanya juga bentuk eksploitasi pengaruh akan menjadi mediator untuk persiga pertemuan Pak Dodi dan Pak Kaji saya selain nanti akan kalau ada gugatan-gugatan hukumnya saya siap untuk menjadi saksi ahli bukan atas pribadi tetapi atas nama lembaga siap yang kedua tentu kalau diundang oleh Pak Faisal undang Pak Dodi pertimbangan lawyernya misalnya sangat siap untuk melakukan itu karena kepentingan terbaik anak itu yang utama belum belum karena kan saya selalu mengatakan visitasi dulu karena kami tidak bisa menilai sesuatu sebelum saya melihat langsung atau tim kontak pelindungan anak melihat langsung nah tadi sudah melihat langsung dan terima kasih untuk Pak Faisal dan keluarga besar. Jadi artinya bang sore ini adalah bang artinya sore ini abang melihat langsung bahwa kondisi Gala secara fisik dan fisik sehat? sangat baik sangat baik sangat baik dari kondisi yang saya lihat ya situasi di kalau ini kondisi Gala mendukung untuk pertemuan Gala? Oh iya saya kira itu akan kita lakukan pendekatan yang sangat apa ya intensif kepada Pak Dodi dengan Pak Faisal ya ada-ada koridor apa yang bisa disepakati percuma kalau saya jadi mediasi tetapi salah satu pihak atas keputusan dengan saya misalnya tidak disepakati harus dua-dua apapun yang saya usulkan harus disepakati kedua-dua pih ya itulah mediator apakah memang seharusnya Pak Dodi apa mungkin? ya saya kira ya harus menghentikan semua kolemik ini ya menghentikan ya apa namanya usulan-usulan seperti bagi saya itu merupakan bentuk kekerasan tes DNA misalnya nggak perlu itu kasihan anak ini ya kan itu bentuk kekerasan dong karena apa Gala itu tidak atas kehendaknya lahir atas kehendak dari almakum ya toh kenapa harus dicari asal-usulnya lagi tidak nggak perlu itu adalah menyakiti hati anak itu itu prinsip dari kepentingan terbaik anak ya betul tidak boleh karena demi kepentingan Gala ini yang yang paling utama bahan lain yang menyangkut tentang apapun lah yang dipolemikan itu bukan urusannya Gala selain itu apa saran Bapak Dini? ya saya kira duduk bersama membicarakan ini dan tidak mengumumkan kepada publik mempermalukan anak itu sendiri kenapa mempermalukan itu? biarkan bertumbuh ini satu setengah, Mbak Tita loh ini kecuali kalau 14 tahun dan sebagainya sudah bisa memilih ini Mbak Tita kasihan apabila Pak Dori tidak mau duduk bersama dengan Pak Pak Isai ya tentunya kalau ada hal-hal yang melanggar hukum saya kira keluarga Pak Pak Isai bisa melakukan apapun itu tadi saya katakan ya soal perwalian tadi perwalian itu berbeda dengan tak asuk perwalian itu bisa dijatuhkan oleh pengadilan atau penerapan pengadilan kepada Pak Pak Isai ya tetapi jangan lupa tidak mau memberikan batasan-batasan 3 hari disini 4 hari disini perwalian yang tidak artinya sepertinya kemudian nanti solusi terbaik dari Pak Isai duduk bersama menurut saya duduk bersama dan tidak apa namanya menginformasikan atas kehendaknya sendiri duduk bersama tadi Pak Pak Isai sudah terbuka ya kalau tidak apa-apa ya kalau tidak apa-apa ya jadi mana bukan titik terang nggak sih Pak? Bapak siap duduk bareng nggak sih Pak? Bapak siap duduk bareng nggak sih Pak? Sabrin masih on kan? terima kasih saya sih siap saja duduk bersama sih apalagi kalau Pak Haris siap memediasi saya dari awal ya dari awal saya terima kasih sekali kepada Pak Haris yang sudah mau memediasi Insya Allah mudah-mudahan jalannya Pak Haris harus, amin apapun keputusannya siapa ya Pak? ya keputusannya yang pengen terbaik juga lah iya